Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita akan lanjutkan pada seri video ketiga yaitu belajar membuat website ya dengan Flash, Database MySQL dan React.js nah hari ini kita akan melakukan konfigurasi server dan struktur projectnya ya jadi siapkan project kemarin ya yang sudah terbuka di Visual Studio Code ya dengan folder namanya adalah belajar Flash nah yang pertama adalah kita aktifkan dulu terminalnya ya silahkan pilih terminal lalu new terminal nah disini teman-teman langsung masuk pada sebuah directory yaitu project kita yaitu belajar Flash ya yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan instalasi Flashnya dulu ya yaitu dengan cara PIP3 ya lalu install Flash ya jadi silahkan tunggu sampai proses instalasi selesai ya teman-teman sampai kita sudah tahu bahwa Flash ini sudah terinstall nah sekarang kita sudah lakukan instalasi Flash nah untuk selanjutnya adalah kita lakukan instalasi yang namanya .environment .environment ini nanti kita akan gunakan untuk melakukan konfigurasi seperti environment pada umumnya ya kalau teman-teman pernah belajar Laravel ataupun framework-framework umum biasanya ada .env ya tempat kita menaruh konfigurasi seperti setting url apapun base url ataupun mungkin database dan sebagainya kita akan lakukan instalasi pakai PIP3 lalu PIP install ya dan namanya adalah python-strip.env ya seperti ini oke nah sekarang saya sudah melakukan instalasi Flash dan .env nya sekarang teman-teman disini ya silahkan buat folder baru namanya adalah app ya jadi foldernya adalah app nah di dalam folder app ini silahkan buat file baru untuk indeks yaitu underscore underscore init underscore dot python nah seperti ini nah init ini mirip seperti kalian indeks.php ya kalau pernah belajar php ataupun indeks.html jadi pertama kali akan dibaca oleh si python ini atau dibaca oleh sebuah situs website ya oke setelah ini di si init.python ini isinya apa ya si init.python ini isinya adalah kita melakukan import ya Flashnya nah Flash yang sudah kita install tadi kita import dulu lalu kita buat variable app sama dengan adalah Flashnya kita panggil Flash yaitu namenya ya nama aplikasinya ini ya nah setelah sudah kita buat sebuah file baru namanya root ya rutes.python ya rutes.python ya untuk lakukan konfigurasi rute atau endpointnya nanti kita bikin disini nah kemudian kita import dulu rutenya ya jadi tinggal from nama foldernya yaitu app ya kemudian kita import rutes nah ini ya import rutes ini sudah nah di rutes ini kita akan buat buat sebuah rute ya tapi kita import dulu from app kita import appnya ya lalu kita buat rute yaitu add app.rute.rute.rute ya seperti ini seperti ini ya lalu kita buat sebuah fungsi yaitu dev index aja untuk form page itu pertama kali kita jalankan nah kita akan return sebuah text biasa saja ya misalnya hello hello Flash app gini ya sudah oke sudah punya rute rutenya sudah kita panggil sekarang kita buat sebuah file baru disini di rute ya di rute folder namanya .inv ya .inv dan satu lagi namanya adalah server.python nah server.python nah si server.python ini dia kita akan lakukan from app kita akan import appnya yaitu import semua yang ada di folder yang ada di folder app ya seperti ini oke nah di .inv ini kita lakukan konfigurasi ya teman-teman ya jadi kita pakai flash nah ini aja deh flash app ya flash appnya adalah ini ya tadi ya server.python jadi saya sudah lakukan konfigurasi bahwa yang pertama kali di jalankan itu adalah server.python ya karena si .inv ini akan terbaca pertama kali oleh si server yaitu menjalankan server.python nah sekarang kemudian di dalam folder app kita buat dua buah folder lagi yaitu model ya nanti kita akan gunakan untuk membuat sebuah model databasenya disini yang mysql nya lalu kita buat controller ya folder controller ya untuk melakukan kontrol data-data yang ada di model. nah untuk menjalankannya silahkan disini di terminal ya jalankan adalah flash run ini nah ini masih ada yang salah ya di di mana di flash ketikaran kita yaitu di folder kita cannot import flash from flash nah ini di init.pythonya kita coba cek lagi nah ini salah ya harus gede f-nya from flash kita save ya lalu kita jalankan lagi nah ini routes-nya salah berarti route ya kita coba jalankan route 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 tapi di sini adalah route ya oke nah ini sudah jadi ya ini perlu dicek bahwa ada ininya route ya bukan route dari saya salah lalu di sini di init.pythonya ini port route karena ini nama filenya route tapi di route-nya adalah di sini app.route nah kalau sudah jalan dia sudah running di 127.0.0.1.5000 atau localhost.25.000 kalau kita cek kita pakai comment ya kemudian kita klik kita jalankan nah sekarang sudah hello flashnya jadi kalau ini sudah muncul seperti ini jadi teman-teman apa namanya sudah berhasil ya membuat server flashnya yang pertama oke 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 untuk review adalah kita bikin folder app di dalam app-nya ada controller model dan init.py ini yang akan di jalan pertama kali lalu kita import flashnya kita buat app-nya lalu kita import route-nya route-nya adalah kita definisikan sebuah fungsi untuk memanggil halaman awal yang menampilkan hello flashcap nah untuk agar si flash ini bisa berjalan pertama kali jadi dia akan mendeteksi sebuah file yaitu server.py yang saya masukkan di .environment nah ini ya konfigurasinya di sini jadi pertama kali di jalan adalah server.py yang akan menampilkan data hello flash.app ya oke dari saya untuk menjelangkan server fast saya rasa cukup ya untuk struktur folder-nya silahkan ikuti saja jika bingung silahkan komentar saja pada video saya ya teman-teman oke terima kasih nanti setelah video ini kita akan belajar melakukan konfigurasi atau instalasi library terkait dengan MySQL dan kita koneksikan dengan database MySQL oke terima kasih sampai jumpa di seri video berikutnya terima kasih